Intro Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembang biakan hewan Perkembang biakan hewan secara generatif diawali dengan pembuahan yang terjadi jika sel kelamin betina dan sel kelamin jantan melebur jadi satu Hasil pembuahan ini disebut sikot Sikot adalah proses perkembang biakan sebelum janin atau janin pada rahim Sikot tumbuh menjadi embryo yang kelak menjadi keturunan baru Berdasarkan tempat terjadinya pembuahan, hewan yang bertelur dikelompokkan menjadi dua Pertama, hewan bertelur yang tumbuhannya terjadi di dalam tubuh hewan betina atau disebut fertilisasi internal Contohnya yaitu ayam dan burung Kelompok yang kedua yaitu hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di luar tubuh betina atau disebut fertilisasi eksternal Contoh hewannya yaitu katak dan ikan Perkembang biakan generatif pada hewan Pertama, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar Ciri-cirinya yaitu Pertama, tidak mempunyai daun telinga Kedua, tidak mengalami masa mengadung Ketiga, tidak memiliki kelenjar susu Dan keempat, mengerami telurnya Contoh hewannya adalah Hayam, burung, dan penyum Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau ovipar Ciri-cirinya yaitu Pertama, memiliki daun telinga Kedua, memiliki kelenjar susu Ketiga, mengalami masa mengadung Dan yang keempat, memiliki bulu yang halus Contoh hewannya yaitu Sari, saming, kucing, dan kelelawar Hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan Atau disebut ovipar Lembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina Setelah itu membentuk telur Setelah embryo tumbuh sempurna di telur Hidup mengeluarkannya sebagai keturunan baru Contoh hewannya yaitu Aus, beberapa ular, dan ikan pari Ada pun perkembang biakan vegetatif pada hewan Yaitu Perkembang biakan pada hewan dengan cara tidak kawin Contohnya Membelah diri pada amubah dan bintang laut Tunas pada hidrah Prangmentasi pada casting planaria Nah, itulah tadi penjelasan tentang Perkembang biakan hewan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.